Pemirsa dua terdakwa dugaan dana fiktif dana desa air teluh sungai penuh menjalani sidang eksepsi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Melalui kuasa hukumnya Arbain dan Resi Fernandes menolak atau keberatan dan juga meminta agar bebas dari dakwaan. Kamis 16 Desember 2021 siang hari di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi Arbain dan Resi Fernandes melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi. Keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Dalam eksepsi tersebut diantaranya meminta agar tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan meminta pembebasan dari tahanan. Memulihkan harkat martabat nama baik terdakwa serta membebankan biaya perkara kepada negara. Dalam keterangan tim kuasa hukum terdakwa, Oma Irama dan Idris menuturkan kliennya keberatan dan meminta dakwaan jaksa penuntut umum ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh hakim. Dengan alasan surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Kita melihat keberatan yang berbentuk eksepsi. Jadi pokoknya, pokok eksepsinya kami untuk, kami memohonkan kepada menjadi sakit untuk membatalkan surat dakwaan surat dakwaan. Itu intinya. Masalah substansi dari eksepsi mungkin substansi nanti di persidangan selanjutnya nanti. Kita melihat, untuk baru dinyatakan itu korupsi, itu ada perhitungan budaya negara yang pasti. Kita melihat bahwa budaya negara ini tidak pasti dihitungkan. Berdasarkan tabel rekapitasinya telah diberikan oleh jaksa penuntut umum, itu kan dapat terpapak perbedaan antara perhitungan dengan apa yang diorekannya. Kita merasakan perbedaan terhadap dawan tersebut. Sebelumnya, kedua tersangka Arbain selaku mantan KDES 2012-2018 dan resi mantan SekDES 2015-2020 desa Air Telu. Dalam penggunaan anggaran dana desa tahun 2017-2018, penyidi kejari sungai penuh telah menemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggarannya. Di mana keduanya telah melakukan pembelian tanah untuk pembangunan gedung seni dan budaya. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum.